Kalo misalkan lu dateng ke offline store gitu ya, lu tanya dulu nih kang dagangnya kira-kira ada gak nih yang limited kayak gini bro? Karena lumayan bro, harganya sama aja. Lu bisa beli satu, dapetnya empat gak sih? Halo guys, setelah kurang lebih selama satu bulan ya, sebuah handphone yaitu Infinix Note 30 ini rilis dan menggemparkan pasar Indonesia guys. Akhirnya gua memegang langsung dan mencoba guys. Smartphone yang katanya jadi handphone 2,5 jutaan terbaik ini. Nah setelah gua pake kurang lebih 2 mingguan ya, ini gua menemukan 20 poin yang cukup menarik. Ini sebenernya imbang ya, 10 poin minus sama 10 poin juga plusnya gitu guys. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan pada akhirnya kenapa lu mungkin saja lebih tertarik untuk membeli atau bahkan mungkin lu jadi gak tertarik setelah nonton video ini guys. Gak usah lama-lama, langsung aja kalian simak full video review-nya bro. Pertama-tama nih sebelum kita ngomongin kelebihannya, gua bakal mengungkapkan 10 poin kekurangan yang gua temuin di Infinix Note 30 ini guys. Ya meskipun secara tampilan desain ya, gua bisa bilang kalau desain ini termasuk bagus di kelas 2,5 jutaan. Tapi justru kesan pertama gua pada saat gua megang handphone ini adalah gude banget guys. Gua bahkan coba nih bandingin dimensinya sama Redmi Note 11 yang punya harga mirip, tapi punya ukuran yang lebih compact gitu menurut gua. Terus ya kalau kita perhatiin desain dari kamera belakang Infinix Note 30 ini bro, mungkin ada sebagian orang yang suka dan ada juga mungkin yang kurang suka. Jujur gua pribadi sih gak terlalu ambil pusing ya sama desain modul kameranya. Tapi nih yang gua notice ya, justru keputusan ngasih finishing berbeda di modul kameranya ini bro. Lu liat deh, menurut gua ini jadi nilai minus gitu ya. Bukan secara desain tapi secara fungsi gitu. Karena pas gua pake handphone ini tanpa casing ya, daerah pertama yang akan terlihat lusuh ataupun kotor karena sidik jari, itu adalah daerah modul kameranya bro. Iya gak sih? Dan hal ini sebenernya bener-bener harus diimprove ya guys, karena sayang banget kalau kita lihat dari bagian backdoornya, ini memang bagus. Desainnya tuh mid, gak ninggalin bekas sidik jari dan gak bikin kotor. Tapi sedikit ternoda karena desain di bagian kameranya sini nih, tuh lu liat deh. Ini malah bikin jadi noda bro, gak asik gitu. Selain itu guys, komplain gua juga soal desain dari sisi bezel bagian bawah nih, alias dagunya yang masih terlihat cukup tebel gak sih? Ya sebenernya minor sih emang, cuma menurut gua ini cukup mengganggu loh. Karena kalau misalkan Infinix tuh bisa kasih yang lebih tipis, menurut gua Infinix Note 30 ini akan jauh terlihat lebih mahal gak sih bro, nih? Terus nih ya, buat lu yang kadang lebih suka buat ngambil foto di mode ultrawide, sayang banget nih lu gak bakal dapetin fiturnya di handphone ini bro. Karena ya handphone ini emang gak ada ultrawidenya. Konfigurasi triple kameranya cuma terdiri dari lensa utama nih, 64MP, yang didampingin sama 2MP lensa bokeh dengan satu lensa lain yang beresolusi QVGA bro. Kemudian guys, refresh rate layar yang tinggi. Itu bukan berarti jaminan lu bisa dengan nyaman ataupun leluasa scoring-scoring social media setiap harinya bro. Gua sih sama sekali ya, gak menyarankan lu setting refresh rate-nya ini di auto switch bro. Karena sepengaman gua ya, meskipun di settingan ini, refresh rate-nya itu yang kita dapet gak melulu di angka 120Hz. Cuma ya gua berharap gitu, buat sekedar browsing di Google, seharusnya bisa lah smooth di 120Hz. Tapi ternyata guys, yang keluar tuh cuma 60Hz aja. Padahal nih, biasanya pas gua browsing di Xiaomi 11T Pro, yang refresh rate layarnya ini juga adaptif ya guys. Gua tuh masih dikasih pengalaman scrolling di angka 120Hz loh. Jadi nih, solusi gua sih ya, buat lu yang udah terbiasa pake layar 120Hz kayak gua, mendingan settingan layarnya lu set aja deh, di angka 120Hz bro. Biar pengalaman lu pake layar tuh lebih smooth dan merata gitu di banyak aplikasi. Terus nih ya, poin kedua, yang mungkin ini bisa menjadi deal breaker pada akhirnya kenapa lu tidak meminang Infinix Note 30 ini. Karena untuk layarnya, doi ini cuma support multi-touch 5 jari aja bro. Nah, kemudian ada satu yang menjadi pertanyaan besar juga, masalah OS sama update-an software-nya. Ini gimana nih kedepannya? Tapi buat gua pribadi sih ya, kalo sekadar multi-touch cuman support 5 jari sih, nggak terlalu masalah lah. Karena jujur, gua juga jarang banget nih nemu ataupun main game yang mengharuskan gua pake jari tuh nyampe 10 gitu misalkan. Cuman, kalo misalkan urusan update OS-nya, kayaknya ini harus jadi pertimbangan utama banget sih bro. Karena kalo misalkan gua berkaca sama Infinix Note 11 Pro punya anak kantor nih, dan ternyata, doi itu dari tahun 2021 sama sekali nggak dapet update-an OS bro. Dan Android-nya tuh mentok cuman di Android 11. Nah, apakah hal ini bakalan sama ataupun terjadi di Infinix Note 30 ini? Well, gua pribadi juga nggak tau ya guys. Untungnya nih, ada satu hal yang mungkin bisa jadi pelipur lara lah buat kalian. Karena dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, si Infinix Note 11 Pro ini masih dapet update security page secara berkala guys. Lanjut, 3 poin kekurangan lainnya yang menjadi catatan gua untuk si Infinix Note 30 ini adalah jumlah bloatware bawaannya tuh yang rame banget guys. Meskipun beberapa tuh bisa di-uninstall. Terus kemudian nih, konektivitas jaringannya juga belum support 5G ya. Dan juga handphone ini beda kayak Infinix Note 30 Pro. Dimana, ini handphone tuh belum support sama yang namanya wireless charging sama sekali guys. Jadi meskipun Infinix Note 30 ini terbilang handphone terbaik ya, di harga 2,5 jutaan. Tapi mungkin, buat sebagian orang yang lebih suka dengan handphone berukuran compact, kemudian sering ambil foto pake kamera ultrawide, sampai dukungan update dan juga upgrade software yang tidak terjamin dalam waktu 1-2 tahun ke depan, gua rasa Infinix Note 30 ini mungkin bukan jadi pilihan smartphone terbaik nih buat lo. Tapi nih ya, dibalik ataupun terlepas dari 10 poin kekurangan-kekurangan yang sudah gua sampaikan tadi, brother. Nah, sarasnya sebagai smartphone ataupun handphone terbaik di angka 2,5 jutaan, kurang afdol gitu. Kalau gua tidak menyebutkan kelebihan-kelebihan yang memang jelas. Dibilikin sama Infinix Note 30 ini, bro. Yang pertama soal desain nih. Seperti yang gua bilang tadi ya, kalau finishing desain bodi belakang dari Infinix Note 30 ini termasuk yang gua suka, guys. Karena selain finishing warna matte, yang memang sepengalaman gua ini nggak terlalu ramah sama sidik jari, fakta lain yang gua temuin adalah material yang digunakan ternyata kaca lo, bro. Ini menurut gua poin plus banget sih, karena di range harga 2 jutaan, setau gua nih, memang jarang banget sih handphone yang berani ngasih material bodi premium kayak gini, bro. Kemudian pengalaman multimedia gua di Infinix Note 30 ini juga cukup dimanjain ya, guys. Berkat layar IPS, seluas 6,78 inci, Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Warnanya pun cukup keluar nih, scrolling-scrolling juga smooth karena refresh rate-nya tuh tinggi. Ya meskipun tetap harus diakuin ya, kalau pixel density dari layar ini emang agak kurang, bro. Karena ukuran layarnya tuh terlalu besar menurut gua. Tapi ini ya, hal yang bikin gua nggak terlalu memperdulikan pixel density-nya, karena speaker dari handphone ini, bro, udah stereo dari hasil kerjasama sama GBL. Tapi cuman nggak mau nafik ya, pada saat gua ngedenger, kalau Infinix Note 30 ini yang punya harga bahkan pada saat rilis tuh nggak lebih dari 2,5 juta terus pake speaker GBL. Gua sempet ini ngerasa gimmick? Atau bukan sih, bro, sebenernya? Cuman, pas gua pake nonton YouTube, kemudian streaming anim, sampe main game, ternyata hasilnya tuh cukup impressive loh, guys. Nah, kalau kita bicara soal gaming nih, disini gua sempet nyobain ya beberapa game, mulai dari Mobile Legends, kemudian gua nyoba PUBG Mobile, sampe Genshin Impact. Secara keseluruhan ya, selama gua pake main, gua tuh sama sekali nggak nemuin masalah berarti di headphone ini, guys. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile, ini saran dari gua aja loh, mending lu main di settingan itu smooth ultra aja. Tapi kalau Mobile Legends sih, monggo lah, bebas. Lu mau main di settingan rata kanan atau gimana pun, ya silahkan aja. Masih lancar karena hasilnya. Tapi nih, kalau misalkan Genshin Impact, saran dari gua lagi nih, mending lu mainnya tuh di settingan default yaitu low 30 fps aja deh. Atau kalau misalkan lu mau sedikit smooth, main aja nih di low 60 fps. Terus buat lu semua nih yang kepo sama skor Antutu Benchmark-nya, gua juga sempet nyobain ya, pake Antutu versi yang 9 sama versi yang 10 nih. Hasilnya untuk handphone 2,5 jutaan ini terbilang cukup menarik ya, guys. Ini jelas sih, hasil kolaborasi yang apik antara Mediatek Helio G99 sama konfigurasi memori 8x256GB-nya nih. Selain performanya yang ngebut, bro, nih. Kalau baterai handphone ini juga abis, proses pengecasannya juga terbilang ngebut nih. Berkat kepala charger 45W, yang sepengalaman gua, waktu ngisi sekitar 5-100% itu cuma butuh waktu 45 menit aja, guys. Tapi kalau misalkan lu termasuk golongan gamers yang sering nanggung main gamenya, terus tiba-tiba handphone ini low-bet, Infinix juga bisa ngasih fitur bypass charging nih, yang bisa mindahin arus listrik langsung ke motherboard-nya. Jadi, walaupun lu colok kabel chargernya nih, tapi baterainya tuh cuma bakal kisi maksimal lah, sesuai dengan settingan maksimalnya, antara 20-40%an lah, bro. Abis itu, dia tuh nggak bakal ngecas lagi. Fitur lain yang gua highlight juga nih dari handphone ini, adalah kemampuan recording dari videonya. Karena, dosk ini bisa ngerekam video 1080p 60fps di kedua kameranya loh ini. Dimana setau gua sih, memang agak jarang banget untuk kategori handphone di kelas 2 jutaan, ini bisa kayak gini, bro. Bahkan mungkin di harga 3 jutaan pun, gua masih jarang nemu nih, yang bisa ngerekam video 1080p 60fps di kedua kamera depan dan belakangnya. Dua poin lain yang bikin gua ngerasa bikin Infinix Note 30 ini lebih mahal, guys. Karena memang handphone ini sudah tersertifikasi IP53 Dust & Waterproof. Dan juga nih, udah punya yang namanya NFC. Selain bikin handphone ini makin kerasa lebih mahal, bro, kedua fitur ini sekaligus bikin gua makin heran sih. Ke handphone dari brand lain gitu, yang punya harga 3-4 jutaan, tapi kok doski nggak punya dua fitur ini? Lanjut lagi nih ke poin 9 yang menjadi kelebihan dari smartphone ini, yaitu masalah harganya. Yang menurut gua, ini kemurahan, bro. Pas gua bikin video ini pun, gua tuh sempet ngecek ya stoknya di toko official store-nya, dan ternyata tuh masih ada. Nggak goip lah intinya. Masih mudah banget, terutama buat lu semua yang pengen langsung beli ataupun ngetakis handphone ini, bro. Nah, poin kelebihan terakhir nih yang gua ngerasa perlu banget lu tau, kalau Infinix itu sebenernya tuh ngasih paket limited edition loh kayak gini, guys. Dimana di paket ini tuh lu ngedapetin selain handphone, lu bisa dapet TWS, kemudian ada fan cooler, sama kaos jersey team e-sport Onyx yang warnanya kuning kayak gini, guys. Tapi guys, karena stoknya ini terbatas, kurang lebih sekitar 3 ribuan unit lah. Cuman, nggak ada salahnya nih, kalau misalnya lu dateng ke offline store gitu ya, lu tanya dulu nih kang dagangnya, kira-kira ada nggak nih yang limited kayak gini, bro? Karena lumayan, bro. Harganya sama aja. Lu bisa beli 1, dapet T4 nggak sih? Tapi balik lagi ya, kalau lu semua tuh beruntung. Karena setau gua nih, orang Infinix-nya bilang, kalau stok untuk penjualan online-nya itu udah abis, guys. Jadi kalau misalnya lu termasuk orang yang beruntung, dapetin paket limited edition ini di toko offline ataupun online, sharing-sharing lah bisa di kolom komentar nih, bro. Baiklah, sekarang kita masuk nih ke kesimpulannya, yang mana menurut gua dengan total 20 poin penting, yang terdiri dari 10 kelebihan sama 10 kekurangan Infinix Note 30 tadi, kira-kira menurut lu gimana nih? Apakah Infinix Note 30 ini worth it dengan harga 2,5 jutaan? Atau nggak, bro? Tapi kalau menurut gua sih memang worth it banget ya, guys. Cuman balik lagi nih, kan pendapat sama kebutuhan setiap orang tuh pasti akan beda-beda. Makanya nggak bisa kita generalisasi. Baiklah, kurang lebih seperti itu, guys. 10 kekurangan sama 10 kelebihan yang dibilikin sama Infinix Note 30 ini. Apakah kalian yang sudah menggunakan, punya kelebihan sama kekurangan lain nih? Yang belum gua sampaikan di video ini, guys. Langsung aja mau gua sharing-sharing di kolom komentar, bro. Semoga membantu, terutama buat lu semua yang memang pengen ngetakis Infinix Note 30 ini. Bewak pamit. Assalamualaikum, bro.